Tes yang dilakukan Pemda untuk menyaring pegawai tenaga kontrak Tebo menyisakan tanda tanya di kalangan Dewan, terutama soal landasan prekrutan ini. Dewan mulai terjadi keganjalan atas prekrutan ini karena Pemda belum menentukan standar nilai kelulusan. Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsur Rizal mengatakan prekrutan yang dilakukan serentak oleh Pemda ini wajar dipertanyakan, pasalnya tenaga honor daerah sudah ditiadakan. Dirinya mengaku pernah mendapatkan pesan singkat dari sejumlah tenaga kontrak yang mengikuti tes, dan hampir semua bunyi pesan singkat dari mereka berisi nada takut tidak diperpanjang kontraknya. Untuk itu dirinya meminta kepada kepala daerah agar jangan mempolitisi ini. Tes ulang tenaga honor itu secara serentak. Apakah itu mau diangkat sebagai tenaga honor daerah? Honor daerah kan sudah dihapuskan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PP56 tahun 2012 itu tidak membolehkan pemerintah daerah mengangkat tenaga honor daerah. Nah yang ada dalam undang-undang aparatur sipil negara itu adalah TKK namanya tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Nah itulah diserahkan kepada UPD masing-masing. Nah ini kan kita tidak tahu, kita tanya dasar hukumnya tidak mereka. Sementara itu Bupati Tebo Sukandar mengatakan jika pelaksanaan ini merupakan planning PJ Bupati terdahulu. Selain itu juga dirinya ingin mengetahui berapa jumlah pegawai yang benar-benar dibutuhkan Pemda dan juga mempunyai kemampuan untuk bekerja. Yang sudah diwacanakan oleh pemerintah sebelumnya dan kami menindaklanjuti ini dengan harapan memang kita ingin ada semacam berapa sih sebenarnya kebutuhan di organisasi, di masing-masing SKPD itu. Kalau memang butuhnya 5 kenapa mesti diisi 10? Kalau memang butuhnya 10 kenapa harus ada 20? Ini kita sedang kita tata, nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Dan ini memang tujuannya untuk kebaikan kita semua gitu. Kita inginkan anggaran ini ya memang betul-betul sasaran tepat pada sasarannya.